Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 21 C.W.A.N.W.I. bukan seorang manusia yang berhati sekeras baja Ketika mendengar keterangan itu, paras mukanya ikut berubah hebat Lantas bagaimana keadaannya? Apakah dia masih hidup? Tanyanya dengan cemas Aku khawatir, aku khawatir kalau jiwanya tidak ketolongan lagi Sahut Lengji terbata-bata Cuan Ngi terkesiap Cepat bawa dia kemari Cepat baru saja ia berseru sampai di situ Tiba-tiba ia merasa berat badan yang menindih di atas kakinya terasa sangat berat sekali Ketika diperiksa lagi, ternyata H.A.N.Liong berbaring di atas pahanya dengan matlah terpejam rapat Rupanya anak muda itu kembali jatuh tak sadarkan diri Kejadian seperti inilah yang paling dikhawatirkan dan ditakuti Cuan Ngi Mula-mula dia tertegun, menyusul kemudian sambil mendekati tubuh In Liong teriaknya dengan suara gemetar Jiko menyusul suara teriakan itu, air matanya tidak terbendung lagi Akhirnya Cuan Ngi menangis terseduh-seduh Masih mendingan kalau tidak menangis, begitu tangisannya meledak maka segala rahasianya pun ikut terbongkar Ternyata ia bukan bernama Cuan Ngi, nama yang sebenarnya adalah Cua Ngi Dia adalah seorang gadis remaja, Cua Ngi Adik kandung dari Cua Ngi Sebagai perempuan, sifat gampang menangis memang merupakan sifat yang lumrah Ia menangis karena yang dikasehi tak mau mendengarkan nasihatnya Tak mau menjaga kesehatan sendiri sehingga akibat jatuh tak sadarkan diri Untuk sesaat rasa sedih, kesal dan gurung yang berkecambuk dalam benaknya Sepuluh kali lihat lebih dasyat dari keadaan di hari-hari biasa Rasa sedih yang tak terbendung itu akhirnya meledak sebagai suatu isak tangis yang memilukan hati Leng Ji cepat-cepat memburu datang sambil membopong tubuh Wan Hang Giok Sosia Nona, bagaimana keadaan Ji? Leng Ji aslinya bukan bernama Leng Ji, tapi bernama Ki Ji Dia adalah dayang kepercayaan dari Wiwi Ketika tiba di depan majikannya dan menyaksikan keadaan anak muda itu Dengan perasaan terkejut cepat ia baringkan Wan Hang Giok ke atas tanah Kemudian teriaknya, aduh mak, tidak benar keadaannya Keadaan ini tidak benar Sambil berlutut dia menggoncang-goncangkan bahu Choa Wiwi sambil serunya kembali Nona, keadaan macam begini tak boleh berlarut-larut Kau jangan urusi tangisanmu belaka Coba periksalah dulu keadaan Ji Kong Chu Kemudian baru dirundingkan kembali Memangnya setelah kau peluk tubuhnya sambil menangis Maka penyakitnya bakal sembuh dengan sendirinya Jangan menangis terus Choa Wiwi tidak sampai keblinger Meskipun ia sedang menangis dengan sedihnya Kesadaran otaknya masih utuh Maka setelah mendengar perkataan itu Dia pun menengadah Pada saat itulah terdengar Desingan angin tajam berkumandan dari arah belakang Menyusul kemudian sesosok bayangan manusia melayang turun di belakang punggungnya Choa Wiwi kaget Cepat ia menyambar tubuh Hoa In Leong dan meloncat maju ke depan untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan Adik Kui, tak usah kaget Aku yang datang kata orang itu cemas Bagaimana keadaan Jite begitu mendengar suara panggilan tersebut Choa Wiwi segera mengetahui siapakah yang datang Cepat dia menjejak permukaan tanah dan menyusul kembali ke tempat semula Sahutnya, toh aku Jiko, tiba-tiba ia merasa amat bersedih hati Sehingga dadanya terasa jadi sesak, isak tangisnya semakin menjadi Orang yang baru muncul mengenakan jubah biru dengan sebuah pedang tergantung di pinggangnya Dia bukan lain adalah toh aku dari Hoa In Leong, Hoa Si adanya Hoa Si adalah seorang pemuda berwajah gagah dan bersikap serius Ketika itu dia berdiri di hadapan Choa Wiwi sambil mengawasi keadaan adiknya Ketika menyaksikan keadaan adiknya yang tidak sadarkan diri Hatinya betul-betul merasa amat terperanjat Meski demikian sikapnya sama sekali tidak nampak gugup atau gelisah Lagaknya tetap tenang dan gagah perkasa Keadaan semacam ini persis seperti kegagahan Hoa Tianhang di masa lalu Dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi wajah Hoa In Leong dengan seksama Kemudian baru menengadah mengawasi Choa Wiwi yang masih menangis terseduh Adikku, janganlah menangis katanya kemudian dengan lembut Sekalipun Jipe kena dipecundangi orang Tapi, menurut pengamatanku, keadaan tersebut tak mungkin akan memburuk dalam waktu singkat Mari serahkan dia kepadaku, kita cari dulu suatu tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat Kemudian baru dirundingkan lebih jauh sembari berkata Sepasang tangannya bergerak cepat untuk membopong adiknya Sebelum Choa Wiwi sempat mengucapkan sesuatu Hoa In Leong telah dibopongnya dan bergerak menuruni bukit tersebut Mula-mula Choa Wiwi agak tertegun oleh kejadian tersebut Tapi sejenak kemudian, sambil menahan isak tangisnya dan membesut air matu yang membasai pipinya Dia mengikuti di belakang pemuda itu tanpa berbicara Ki Ji yang menjumpai hal itu, cepat-cepat membopong Wan Hang Giok dan menyusul pula di paling belakang Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya sampailah mereka di bekas markas Tong Tian Kau di punggung bukit Choa Si memeriksa sebentar keadaan bangunan itu Kemudian menghampiri sudut ruangan bekas ruang tengah dan duduk bersilah di situ Gerak-gerik Choa Si selalu serius, mantap dan gagah Raut wajahnya juga serius dan keren Ini membuat orang lain jadi keder dan tak berani membangkang setiap perkataannya Karena kewibawaan yang terpancar keluar dari sikap anak muda itu mengedarkan hati siapapun jua Sebenarnya Choa Wiwi mempunyai banyak keluhan serta kesedihan yang hendak disampaikan kepada pemuda itu Akan tetapi lantaran Hoa Si hanya membungkam terus, terpaksa Dia pun harus mengendalikan perasaannya dan ikut duduk membungkam di situ Pada ujung ruangan tersebut penuh berserakan bekas atap dan batu bata yang kotor dan tak sedap dilihat Hoa Si segera mengebaskan tangannya untuk menyapu sebagian puing-puing itu hingga tersinkir ke samping Setelah itu dia menggapai ke arah Ki Ji sambil perintahnya kembali Ki Ji, kemarilah Tolong baringkan nonawan di atas lantai Setelah itu, dia baru barpaling ke arah Choa Wiwi sambil berkata kembali Adik Kui, tolonglah tengok sejenak keadaan nonawan Apakah dia masih tertolong atau tidak mendengar perkataan itu Cepat-cepat Ki Ji membaringkan tubuh Wan Hang Giok ke lantai Kemudian mengundurkan diri ke samping Melihat Choa Wiwi tidak segera beranjak Dengan alis berkerutia berkata penuh rasa khawatir Bagaimana keadaan Jite sedikit rada kacau Sekarang aku sedang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya Nonawan adalah seorang gadis Aku merasa kurang leluasa untuk memeriksa sendiri keadaannya Maka aku minta tolong kepada adik Kui untuk mewakili diriku setelah Hoa Si berkata demikian Tentu saja Choa Wiwi tak dapat membantah lagi Dengan perasaan apa boleh buat dia mengangguk Kemudian bangkit dan menghampiri Wan Hong Giok untuk memeriksa keadaan luka di badannya Selang sesaat kemudian Dengan wajah sedih dia menengadah Katanya dengan lirih Toako sekujur badan Nonawan sudah berubah jadi merah gosong Jalan darah tiongkek hiatnya terluka oleh totokan jari yang menggunakan tenaga dingin Sedang jalan darah kikiat hiatnya tertusuk Sebatang jarum beracun Aku lihat harapannya untuk hidup tipis sekali Mungkin jiwanya sudah tidak tertolong lagi Hoa Si mengeritkan matanya beberapa kali lalu merenung Aku lihat Nonawan tak sampai menemui ajalnya Dia pasti bisa disembuhkan kembali Cuma adik Kui Apakah engkau bersedia untuk mengorbankan sedikit tenaga dalammu Untuk mengobati luka dalam yang dideritanya itu Tapi denyutan nadinya sudah hamat lirih Detak jantung pun sudah seringkali berhenti Lagi pula sekujur badannya sudah merah membengkak Jelas darahnya sudah ternoda racun jahat yang menyusup ke seluruh nadi pentingnya Berada dalam seperti ini Apa gunanya kita obati luka dalamnya dengan tenaga dalam dari nada perkataan tersebut Dan dari sikap Choa Wiwi sewaktu mengucapkan kata-katanya Dapat diketahui bahwa ia sedikit merasa keberatan untuk melaksanakan tugas tersebut Soal keracunan bukanlah merupakan soal yang serius Ujar Hoasi dengan gelisah Dalam sakuku tersedia obat-obatan mustika Untuk memunah kau pengaruh racun itu Justru yang kukuhatirkan adalah jalan daerah Tiongkek Hiatnya yang terluka parah itu Sekalipun selembar jiwanya dapat diselamatkan Tapi serangkaian ilmu silat yang dimilikinya mungkin akan musnah Dengan begitu saja Choa Wiwi merenung sejenak Lalu katanya Tapi yang paling penting jiwanya tertolong lebih dulu Sekalipun ilmu silatnya harus punah juga tak menjadi soal Lain kalikan masih ada kesempatan untuk mempelajarinya kembali dengan cepat Loasi menggeleng Jika jalan darah Tiongkek hiatnya sudah terluka Itu berarti urat-urat semimuhnya sudah kehilangan daya kemampuan untuk menggunakan Tenaga lagi Hawa murni yang terhimpun dalam semtian tak mampu bergerak ke bawah lagi Sekalipun mengulang kembali pelajaran silatnya juga percuma Tiba-tiba ia menghela nafas panjang Tambahnya keadaan yang kita hadapi sekarang tidak memberi kesempatan kepada kita untuk berpikir lebih jauh Yang penting kini adalah menyelamatkan jiwa manusia Adikwi Cepatlah bertindak tangan kanannya segera diayun ke depan Sebuti robat pun meluncur ke arahnya Dengan cekatan Choa Wiwi menyambut obat itu serunya dengan gelisah Tidak bisa begitu saja To aku, jika kau suruh aku memunahkan racun yang mengeram di tubuhnya Kau harus memberitahukan juga bagaimana caranya Aku sama sekali tidak paham bagaimana caranya memunahkan racun Hoasi mengangguk dan bibirnya pun mulai berkema-kemic menurunkan pelajaran KHI Bun Im Yang Memisahkan hawa panas dan dingin tersebut kepada Choa Wiwi dengan ilmu menyampaikan suara Choa Wiwi tidak berani beraya lagi cepat dia jejalkan pil tersebut ke dalam mulut Wan Hang Giok Kemudian duduk bersilah di sampingnya Sepasang tangan direntangkan, tangan kanan menempel jalan darah tiongkek hiat Tangan kiri menempel di atas dada Dengan tekunya dia salurkan hawa murni untuk mengobati luka dalam tubuh Wan Hang Giok Bila diikuti satu demi satu maka semua kejadian itu serasa sudah berlangsung sangat lama Padahal dalam kenyataannya waktu baru berlalu beberapa menit Sampai waktu itulah Hoasi baru mendapat kesempatan untuk menundukkan kepalanya Mengawasi wajah adiknya serta memeriksa keadaan luka yang diderita Dari semua sikap maupun gerak-gerik yang dilakukan Hoasi selama ini Dapat kita rasakan betapa agungnya sistem pertolongan mereka yang mengutamakan orang lain lebih dulu sebelum menolong diri sendiri Dan semangat semacan ini merupakan didikan langsung dari Bun Taikun serta Hoa Tian Hang suami istri kepada putra-putrinya Dalam pandangan keluarga Hoa, mungkin tindakan mereka ini merupakan suatu kejadian yang wajar Tapi bagi pandangan orang lain justru mendatangkan perasaan lain Sikap semacam itu justru mendatangkan perasaan terharu dan kagum Pada waktu itu di luar puing-puing gedung yang berserakan Kebetulan ada sesosok bayangan manusia sedang mengintip gerak-gerik dari beberapa orang anak muda itu Tapi oleh karena mereka bersembunyi dengan sangat parahnya Dan lagi seluruh perhatian Hoasi maupun Coa Wiwi hanya tercurahkan untuk mengobati luka orang Mereka tidak menyadari sampai ke situ Mereka yang mengintip gerak-gerik berapa orang muda-mudi itu adalah seorang gadis muda yang membawa tongkat baja Serta seorang laki-laki bermata tajam yang mengenakan kain kerudung hitam di atas wajahnya Laki-laki itu mempunyai perawakan badan yang tinggi besar dan tegap Tapi karena wajahnya tertutup oleh kain kerudung hitam Maka tidak diketahui berapa besar usia yang sebenarnya Tapi sang gadis mengenakan baju berwarna putih, mukanya dingin dan hambar Di ujung toya besi yang dipegangnya terukir sembilan buah kepala setan perempuan Itulah lambang dari Kiu Im Kau dan gadis itu tak lain adalah Bue Suyok Kau cu baru dari perkumpulan Kiu Im Kau Bue Suyok bersembunyi di balik puing-puing gedung yang berserakan Itu berarti kedatangannya adalah menguntit di belakang Hoasi secara diam-diam Tapi yang aneh, sinar matanya ketika itu kelihatan agak ragu-ragu Seakan-akan ada sesuatu masalah yang besar dan berat belum dapat diputuskan olehnya Pada hakikatnya yang diartikan sebagai masalah besar pada saat itu Adalah rasa haru dan kagumnya terhadap sikap Hoasi Yang lebih mengutamakan keselamatan orang lain daripada keselamatan sendiri Hati kecilnya betul-betul tersentuh oleh kejadian itu Maka untuk sesaat ia kehilangan pegangan Haruslah diketahui, kebaikan dan kejahatan merupakan warta alam yang dimiliki setiap manusia Meskipun semenjak kecil Bue Suyok dibesarkan dalam lingkungan pendidikan yang angkuh, dingin dan tidak berperasaan Meskipun ia mempunyai watak yang aneh, dingin dan kaku Namun sifat alamnya sebagai manusia bukan berarti sama sekali lenyap tak berbekas Atau dengan perkataan lain sifat baiknya tetap bertahan pula dalam hatinya di samping sifat jahat dan buruknya Dalam suasana seperti itulah, tiba-tiba ia dengar laki-laki berkerudung yang berada di belakangnya sedang berbisik Lapor kau cu, waktunya telah tiba Bue Suyok tidak menjawab juga tidak bereaksi, seakan-akan ia tidak mendengar perkataan itu Sinar matanya kosong Hampa, seolah-olah sedang melacaki sesuatu yang tiada Melihat kau cu-nya tidak menunjukkan reaksi apa-apa, laki-laki berkerubung itu mengulangi kembali kata-katanya Tapi bagaimana sikap Bue Suyok? Ia tampak seperti tak sabaran, dengan pandangan yang menggidikan hati ditatapnya laki-laki itu dengan sinar matu dingin Kemudian ia bangkit dan tinggalkan tempat tersebut Tindakan tersebut sama sekali di luar dugaan laki-laki berkerudung itu, cepat ia menyusul di belakangnya sambil berbisik kembali, kesempatan baik segera akan berlalu Harap kau cu berpikir tiga kali sebelum bertindak Bue Suyok menghentikan langkahnya, ia berpaling dan menghardi ketus, cerwet Kau suruh kau cu-mu memikirkan soal apa sampai tiga kali? HMMM, kedudukanmu hanya sebagai tamu pembantu, berani betul kau ucapkan kata-kata yang membatasi kebebasan gerakan kau cu-mu Mula-mula laki-laki berkerudung itu agak tertegun, kemudian cepat-cepat ia memberi hormat dan tidak berani banyak bicara lagi Bue Suyok semakin tidak sabar lagi, ia menekan toya bajanya ke tanah dan segera melayang pergi dari situ Terlihatlah hujung bajunya yang berwarna putih berkibar terhembus angin, dengan gerakan cepat ia bergerak menuruni bukit itu Tindakan dari kiuim kau cu ini semakin membuat laki-laki berkerudung itu heran bercampur termangu Sepasang, matanya jelas memancarkan rasa kaget dan tercengangnya, tapi dia pun tak berani mengecapkan sepatah katapun Pada saat itulah terdengar ujung baju tersampok angin menyambar datang, Hoasi dengan suara yang nyaring menegur Nona, harap tunggu sebentar ternyata karena terdorong oleh emosi, Bue Suyok telah membentak terlalu keras sehingga suaranya yang berisik itu menyadarkan Hoasi bahwasannya di situ hadir orang lain Bue Suyok berhenti, lalu putar badan dengan angkuhnya Ada urusan apa engkau memanggil aku tenggurnya pula Ketika menyusul ke arah mana berasalnya suara tadi, Hoasi hanya sempat menyaksikan berkelebat nefase sosok bayangan putih di bawah sorotan sinar rembulan Ia tidak melihat kehadiran laki-laki berkerudung itu Maka setelah yakin kalau lawannya seorang Nona, dia pun menegur Siapa tahu sikap Bue Suyok amat sombong dan tinggi hati Keangkuhan semacam itu seketika juga membuat dia jadi tertegun dan tak mampu berkata-kata Meskipun tercengang, tapi sebagai seorang laki-laki yang gagah, ia tidak masukkan persoalan itu di hati Maka setibanya di atas permukaan tanah dia lantas menjura dan memberi hormat kepada Bue Suyok Nona, boleh aku tahu siapa namamu sapanya? Tengah malam buta begini, angin bukit sangat dingin Bolehkah aku tahu karena urusan apa kau berkunjung kemari Bue Suyok mendengus dingin? HMM Lebih baik urusi saja jitemu Sedang soal-soal yang lain lebih baik dikesampingkan dulu untuk sementara waktu Jawaban tersebut tidak menunjukkan apakah dia bersikap sahabat atau musuh dengannya Ini membuat Hoasi semakin tertegun Keadaan adikku tidak terlampau serius Justru kedatangan Nona di tengah malam buta begini sangat mencurigakan hatiku Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya Kembali Bue Suyok telah menukas secara tiba-tiba Kalau begitu bagus sekali Tengah hari besok engkau boleh mengajak adikmu untuk datang ke kota Chitin dan berjumpa dengan aku di situ Habis berkata di alantas putar badan dan siap melanjutkan perjalanannya menuruni bukit Hoasi semakin curiga, diam-diam pikirnya dalam hati Kemungkinan perempuan ini mempunyai ikatan dendam dengan adik JT Aku harus selidiki sampai jelas berpikir demikian Dia pun melambung ke udara dan menghadang jalan perginya Tunggu sebentar Nona serunya sambil menjura Tengah hari besok, adikku belum tentu dapat datang memenuhi janji Karena itu harap Nona bersedia meninggalkan nama Sehingga apabila ia tak dapat memenuhi janji Aku pun dapat menyampaikan hal ini kepadanya Sikap Hoasi yang intelek gagah dan ucapannya yang bernada memohon Membuat Bue Suyok merasa rikuh untuk berlalu dengan begitu saja sebelum menjawab Ia merasa pertanyaan lawannya bagaimanapun juga harus diberi jawaban yang memuaskan hati Tapi sebelum ia menjawab pertanyaan itu Laki-laki berkerudung hitam yang selama ini berada di samping telah menyelinap keluar Jengeknya sambil tertawa seram He-he, he-he, he-he Betul-betul mengecewakan sekali kau sebagai Putra sulung dari keluarga Hoa Ternyata pengetahuanmu begitu picik dan terbatas Memangnya belum pernahkah saksikan tongkat kekuasaan dari Kiuim kau yang mempunyai ciri khusus itu Sikap Bue Suyok semakin dingin dan kaku bahkan kali ini dengan tatapan matanya yang dingin menyelamkan dia melotot sekejap ke arah laki-laki berkerudung itu Namun laki-laki berkerudung itu berlagak bodoh Ia berlagak seakan-akan tidak melihat tatapan mata orang Bahkan berpaling ke samping pun tidak Hoa Si baru terperanjat setelah mendengar perkataan itu Tanpa sadar ia berpaling dan mengamati tongkat baja di tangan Dwe Suyok tersebut Tongkat itu adalah sebuah tongkat baja yang berwarna hitam gelap Pada ujung senjata terukir sembilan buah batok kepala setan perempuan yang menunjukkan gigi taringnya dengan rambut awut-awutan Ukiran itu hidup dan mendatangkan perasaan ngeri bagi siapapun yang melihat Meskipun Hoa Si belum pernah menyaksikan tongkat baja tersebut Tapi dari angkatan yang lebih tua Seringkali ia mendengar kisah cerita tentang tongkat itu Maka begitu menjumpai bentuk Toya yang dimaksudkan Ia jadi setengah percaya setengah tidak Sinar mata pun kembali dialihkan ke wajah Dwe Suyok Saat ini Dwe Suyok telah menjadi seorang kaucu dari suatu perkumpulan besar Tentu saja ia tak dapat membungkam diri terus-menerus Gadis itu mengangguk tanda membenarkan Ujarnya dengan suara yang dingin Ya benar, aku adalah Kiu Im Kau Chu Mendengar pengakuan tersebut Kembali Hoa Si berpikir dalam hati kecilnya Kalau toh dia adalah Kiu Im Kau Chu Setelah datang kemari kenapa harus berlalu lagi sambil menetapkan saat pertemuan besok siang Hal ini rasanya jauh berbeda dengan tindakan-tindakan yang diambil Kiu Im Kau Chu Seperti apa yang sering ku dengar berpikir demikian Sekali lagi dia memberi hormat Ujarnya dengan suaranya ring Oh oh oh, kiranya Kau Chu telah berkunjung kemari Pengetahuanku memang terlalu pici Harap engkau jangan terlalu mencertawakan kepicikanku ini Hoa Si memang jauh berbeda bila dibandingkan dengan adiknya Sekalipun ada bagian-bagian persoalan yang belum dipahami olehnya Namun ia tak sudi menghilangkan tata kesopanan Dengan ketus Bue Suyok ulapkan tangannya Engkau tak usah menunjukkan sikap tengik yang menjemukan Jawab saja pertanyaanku Besok siang kalian bakal datang memenuhi janji atau tidak Hoa Si tersenyum Aku Hoa Si tak berani membuat janji kosong Apa yang sudah ku sanggupi pasti akan ku tepati Besok siang apabila adikku tak dapat menghadiri pertemuan itu Aku pasti akan tiba tepat pada saatnya Harap kau Chu berlega hati bagus sekali Kalau begitu aku akan menantikan kehadiranmu besok tengah hari di tenggara kota Citing Selesai berkata, dia lantas mengebaskan ujung bajunya dan melayang turun dari bukit itu Dengan cepat manusia berkerudung itu menyusul di belakangnya Tapi beberapa langkah kemudian tiba-tiba ia berpaling sambil bertanya Halo Toa, apakah engkau tidak menanyakan pula siapa namaku serta dari mana asal usulku berbicara dari tindak tanduk saudara Sudah pasti engkau bukan anak buah dari perkumpulan kiu engkau Memang aku menaruh curiga pada asal usulmu Tapi lantaran engkau menutupi wajahmu dengan kain kerudung hitam Jelas tindakan semacam ini menunjukkan betapa tidak terbukanya hatimu Aku pun jadi segan untuk banyak bertanya mendengar jawaban itu Darah yang mengalir dalam tubuh laki-laki berkerudung itu serasa mendidih Ia ada maksud untuk turun tangan melancarkan serangan Tapi entah apa sebabnya, kemarahan yang telah memuncak itu dikendalikan kembali serisanya Setelah mendengus hehi, ia melotot sekejap ke arah Hoasi dan menjejakan kakinya ke tanah Untuk menyusul Bue Suyok yang sementara itu sudah lenyap dari pandangan mata Hoasi memang seorang lelaki jantan yang berjiwa terbuka dan gagah perkasa Meskipun tindak tanduk Bue Suyok jauh berbeda dengan apa yang didengar di tempat luaran Meski ia tahu manusia berkerudung itu adalah seorang manusia yang licik dan busuk hatinya Asal-usulnya sangat mencurigakan Namun ia tak sudi membuang banyak pikiran dan tenaga untuk merenungi persoalan tersebut Setelah bayangan tubuh kedua orang itu lenyap dari pandangan Dia pun segera putar badan dan berjalan kembali Kedalam ruangan gedung di antara puing-puing yang berserakan Waktu itu Fajar baru saja menyingsing Sang Surya mulai menampakkan cahayanya di ufuk sebelah timur Sebaliknya rembulan yang tenggelam di sebelah barat sudah makin pudar cahayanya Ikut lenyap pula kecemerlangannya di kalah hari masih gelap Hoa Si yang berada dalam perjalanan kembali mempunyai perasaan yang kusut seperti cahaya rembulan itu Makin lama semakin kalut, makin lama semakin kusut Hal ini bisa dimaklumi bagaimanapun juga Hoa Inliong adalah saudara kandungnya Setelah terganggu oleh peristiwa barusan Ia benar-benar tak tahu bagaimanakah keadaan lukanya ketika itu Dia pun tak tahu apakah kejadian ini bakal mempengaruhi keselamatan jiwannya Serta mengakibatkan terjadinya peristiwa di luar dugaan Dengan pelbagai pikiran yang menekan perasaannya Pemuda itu mempercepat langkahnya menuju ke ruang gedung Dan akhirnya sampai juga di ada tempat tujuan Di luar dugaan kenyataan yang berlangsung di depan matanya saat itu Ternyata jauh di luar perhitungan rasa tegangnya selama ini pun sebetulnya tak berguna Sebab bukan saja Hoa Inliong telah menyadarkan diri Bahkan Wan Hang Giok yang sudah tipis harapannya untuk hidup pun sekarang sudah jauh lebih baik keadaannya Segagahnya Hoa Si, dia baru menginjak dewasa belum lama Kegembiraan yang datangnya dari luar dugaan itu Seketika melenyapkan ketenangan dan kekalemannya di hari-hari biasa Dengan suatu lompatan lebar dia menerjang maju ke depan Lalu teriaknya dengan wajah berseri Jite, apakah engkau telah sembuh? Tiba-tiba ia saksikan Hoa Inliong masih tetap berbaring Sedangkan Chowiwi berlutut di sampingnya Ini membuat dia jadi tertegun Cepat tubuhnya berhenti melompat dan untuk sesaat berdiri termangu-mangu Kiranya Hoa Inliong sadar belum lama Hawa murninya juga belum seberapa putih seperti biasa Walaupun begitu, ketika mendengar suara dari Hoa Si Dia lantas meronta bangun Serunya pula dengan nada gembira To'ako, kau, kau, juga telah datang Chowiwi sangat menguatirkan keadaannya Dia segera membimbing bangun anak muda itu sambil menyela To'ako sudah datang semenjak tadi Lebih baik engkau berbaring saja Racun ular sakti yang mengeram dalam tubuhmu belum punah sama sekali Ah 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 ah, tidak apa-apa Hoa Inliong tetap ngotot Aku ingin bercakap-cakap dengan To'ako Sementara itu Hoa Si juga melihat betapa pucatnya raut wajah adiknya ini Dia ikut berjongkok di sampingnya sambal menghibur JT, kau jangan terlalu keras kepala Racun ular sakti bukan sembarangan racun biasa Konon ibu pun tidak mempunyai keyakinan untuk memunahkannya Sekarang beristirahatlah dulu Beritahu kepadaku bagaimana rasanya sewaktu racun itu kambuh Hoa Inliong tidak berani membantah perintah To'akonya Terpaksa di bawah bimbingan Co'awiwi dia berbaring kembali ke tanah Setelah mengatur nafas sebentar Pemuda itu baru berkata Berita yang tersiar di luaran tak boleh kita percayai dengan begitu saja To'ako, tiba-tiba Hoa Si bangkit berdiri Mukanya berubah menjadi keren Tukasnya dengan nada bersungguh-sungguh Ngacobelo Ayah sendiri yang memberitahukan hal ini kepadaku Memangnya aku harus tidak mempercayainya Hoa Inliong ikut terperanjat Tapi dengan cepat ia tenangkan hatinya sambil menyahut Jika ayah yang mengatakan hal itu Tentu saja kita harus mempercayainya To'ako, sebenarnya peristiwa besar apakah yang telah terjadi Sehingga ayah pun ikut terbawa sampai ke selatan Apakah kau mengetahui tentang rahasia ini ketika dilihatnya pemuda itu jadi sangat penurut Hoa Si merasa sedikit tidak tega Maka sahutnya, yaa, hal ini disebabkan Mendadak satu ingatan melintasi dalam benaknya Ia teringat bahwa Hoa Inliong adalah seorang bocah yang ingin menang Seringkali bersikap pura-pura untuk membohongi orang Rasa waspadanya segera timbul dan ucapan yang baru dimulai pun segera ditelan kembali Dia awasi wajah pemuda itu tajam-tajam Hoa Inliong sangat ingin mengetahui sebab musabab kehadiran ayahnya di wilayah Kanglem Melihat kakaknya berhenti berbicara Dia jadi sangat gelisah, tanpa sadar serunya To aku, mengapa tidak kau lanjutkan kembali kata-katamu Ditatapnya wajah Inliong dengan tajam Kemudian setelah menghela nafas panjang Hoa Si baru menjawab Engkau selalu gemar menempuh jalan bahaya untuk mencari keuntungan Sampai sekarang watak semacam itu belum juga berubah Aku, aku, yang menjadi toa kamu merasa kewalahan untuk memusuhi engkau Daripada tertipu mentah-mentah Lebih baik ku putuskan untuk membungkam dalam seribu bahasa saja Menyaksikan siasat liciknya ketahuan kakaknya Hoa Inliong jadi tersipu-sipu Toa, toa kau katanya malu Aku betul-betul amat cemas Katakanlah kepadaku Kau merengek seribu kali juga percuma tukas Hoa Si tegas Ketahuilah setelah engkau menjadi begini rupa Aku yang menjadi toa kamu juga ikut susah Bila engkau tak mau menuruti perkataanku lagi Bagaimanakah pertanggungan jawabku terhadap ayah dan ibu nanti? Satu-satunya persoalan yang paling penting saat ini adalah Menyuhatkan dulu badanmu Soal lain untuk sementara waktu kita kesampingkan lebih dulu Dia adalah seorang pamuda yang tegas Setelah mengatakan Sabtu selamanya tak pernah berubah jadi dua Tentu saja Hoa Inliong mengetahui jelas akan wataknya ini Maka setelah siasatnya menghasilkan senjata makan tuan Dan dia pun menyadari bahwa memohon secara halus Tak akan mendatangkan hasil apa-apa Sambil bernapas menekan perasannya anak muda itu berkata lagi Padahal tiada sesuatu yang terlalu luar biasa Ketika racun ular sakti itu mulai kambuh Aku merasa dalam isi perutku Seakan-akan terdapat semut yang sedang berjalan ke sana kemari Rasanya kaku dan gatal sekali hingga sukar ditahan Tapi sekarang aku sudah dapat mengendalikan siksaan itu Choa Wiwi segera menyambung dengan cemas Tidak, tidak mungkin begitu Ketika racun yang mengeram dalam tubuh mukamu Engkau segera jatuh tak sadarkan diri Dari mana engkau bisa merasa kalau rasanya gatal sekali? Engkau terlalu sekali Memangnya dianggap kami semua adalah orang goblok Yang dapat ditipu mentah-mentah menyaksikan kegelisahan orang Kembali Hoa Inliong berkata Yeaa, apa yang diucapkan adikwi memang benar Rasa gatal dan kaku memang apa yang ku rasakan sekarang Pada mulanya ketika racun itu mulai kambuh Isi perutku terasa sakitnya bukan kepalang Seakan-akan ada ular yang banyak sekali jumlahnya menggigiti seluruh isi perutku Dan gigitan itu sepertinya tak dilepaskan terus Cuma aku tidak membohongi dirimu Rasa gatal dan kaku itu sampai sekarang masih terasa Coba lihatlah, bukankah aku masih dapat merasakannya dengan hati yang tenang Setelah mendengar penjelasan itu Hoa Si dengan perasaan yang tercekat segera bergumam Gejala yang kau ucapkan persis seperti apa yang diterangkan ayah kepadaku Aaa, akulah yang salah Coba kalau aku tidak datang terlambat Mungkin, mungkin, bergumam sampai di situ Saking gelisahnya dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari Ia kelihatan resah sekali Tiba-tiba terdengar coawiwi menangis terseduh-seduh Huu, hauu, akulah yang salah keluhnya, akulah yang salah Coba aku tidak mendengarkan kata-kata kiji dan menghalangi jiko pergi memenuhi undangan Tentu tak akan terjadi peristiwa ini Hoa In Leong belum tahu kalau coawiwi sebetulnya bukan seorang cowok Melainkan adalah seorang cewek Maka, ketika mendengar dia menangis Pemuda itu pun berkerut kening Aduh, adikku, kenapa kau menangis lagi keluhnya sambil menghela nafas Kau tidak salah, sebab kau telah berusaha dengan segala keraampuan untuk menghalangi niatku Akulah yang keliru karena aku tak mau menuruti peringatanmu Karena aku yang otot datang ke situ untuk memenuhi janji Maka jika mau mencari siapa kambing hitamnya, maka akulah yang salah Aku yang keliru Siapa suruh aku terlalu gagah dan tolol Siapa suruh aku bodoh sampai terjebak ke dalam perangkat mereka Sudahlah adikku, ayo jangan menangis lagi begitulah Selama ribut-ribut dan perselisian itu berlangsung dengan serunya Wan Hang Giyo yang bersandar di sudut tembok hanya mengikutinya dengan membungkam Sekalipun demikian, dia pun tahu bahwa Hoa In Leong bisa terkena racun sinhui sisim, ular sakti menggigit hati, adalah lantaran disergap secara cilik oleh orang-orang mukau, atau dengan perkataan lain lantaran gara-gara janjinya itulah mengakibatkan si anak muda itu terluka parah Makin dikenang ia semakin sedih, sehingga akhirnya air mata pun tak terbendung, sambil menangis terisak keluhnya, akulah Akulah yang menjadi gara-gara, akulah yang menjadi gara-gara Tidak seharusnya kuajak Hoa Kong Chu untuk berjumpa di Bukit Yansan Sekarang, oh oh, ia terluka karena aku, hau, hau, ketika Hoa In Leong mendengar bahwa Wan Hang Giyo bisa berbicara lagi, legalah hatinya Nonawankah itu serunya cepat, bagaimana dengan lukamu? Tidak apa-apa toh sebelum roboh tadi, pemuda itu sempat, menyaksikan bagaimana mengenaskannya keadaan Wan Hang Giyo Terutama binatang-binatang beracun yang begitu banyaknya bermangkal di sekujur tubuh si gadis yang telanjang Dan sekarang, dia harus berbaring Ia tak dapat menyaksikan keadaan nona tersebut Yang bisa didengar hanya suaranya yang tersendat-sendat dengan nada yang lirih dan lemah Sebagai orang perselatan ia tahu gejala semacam itu menunjukkan bahwa hawa murninya sudah mengalami kerusakan hebat Atau dengan perkataan lain, luka dalam yang dideritanya cukup parah Betapa sedihnya Wan Hang Giyo mendengar pertanyaan Hoa In Leong yang begitu hangat dan sangat memperhatikan keadaannya itu Apalagi bila teringat akan musibah yang telah menimpa dirinya, bagaikan disayat-sayat hatinya Makin dipikir ia merasa makin sedih, makin menangis suara tangisnya makin keras Akhirnya sambil memukul-mukul dada sendiri keluhnya dengan suara yang mengibahkan hati Aku, aku, hanya seorang cacat Akulah yang mencelakai dirimu Oh oh oh, baik-baiklah kau jaga diri tiba-tiba dengan menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya Ia menumbukan kepalanya di atas dinding tembok di sisinya Hoa In Leong bukan orang bodoh Tak kalah mendengar keluhan seng darah yang terakhir tadi Ia segera tahu bahwa Wan Hang Giyo mempunyai maksud untuk bunuh diri Sementara hatinya amat terperanjat Kiji yang berada di sampingnya sudah menjerit kaget Jangan dekat menyusul Kemudian Hoa Si mendepak-depakan kakinya di tanah seraya Menghela nafas panjang berulang kali A-a-a-i Tolol Semuanya tolol Semut saja ingin hidup seribu tahun Apalagi kamu semua ada manusia memangnya Kalian anggap nyawa manusia itu boleh dianggap mainan A-a-a-i Cuma urusan sepele saja sudah berani bermain di ujung tanduk Goblok Semuanya goblok Kiji, cepat bangun kanon awan Ia-a-a Padahal kekatnya peristiwa itu sama sekali di luar dugaan Bukan saja mengejutkan semua orang Sampai-sampai pemuda yang jarang bicara Dan selalu serius ini pun ikut-ikutan memaki Baru pertama kali ini Hoa Ing-liong merasakan ketegangan yang luar biasa Ia baru bisa menghembuskan nafas lega setelah Toa Konya menegur serta memerintahkan Kiji untuk membangunkan Wan Hang Giok Sebab dari perkataan itu dia yakin bahwa si nona selamat dari cengkeraman lemaut Dia pun berusaha merontah bangun dan duduk Sekarang perhatian semua orang ditujukan ke satu arah yang sama Tampaklah Wan Hang Giok sedang berjalan mendekati mereka di bawah bimbingan Kiji Mukanya tampak layu, rambutnya terurai awut-awutan Sepasang bahunya bergoncang keras menahan isak tangis Bagaikan air bah, air matanya meleleh keluar membasai semua wajahnya Setibanya di badapan semua orang Kontan Coa Wiwi mengomel dengan kening berkerut Enciwan, bagaimana sih kamu ini? Kenapa tidak kau buka jalan pikiranmu? Kenapa kau dekat untuk melakukan perbuatan tolol seperti itu? Jika kau pandang begitu rendah soal kehidupanmu Bukankah berarti sudahkah sia-siakan bantuan tenagaku selama ini bagimu? Apalagi tol aku sudah Tentu saja bila ucapan itu dilanjutkan Maka akan terdengarlah kata-kata sebangsa sia-sialah Pemberian obat penawar racun dan obat mustika untukmu dan sebagainya Dan sebagainya Untunglah Hoasi bertindak cekatan Sebelum kata-kata semacam itu sempat memberondong keluar Ibaratnya tembakan senjata otomatis Si anak muda itu sudah hulapkan tangannya sambil menukas Jangan terlalu menyalahkan dia Matelumlah, kadang kalap pikiran orang memang bisa menjadi cupat lalu mati gelap Untung Kiji cukup cekatan sehingga tak sampai terjadi tragedi yang tidak diharapkan Tapi aku percaya kejadian semacam ini tak akan terulang Untuk kedua kalinya dia pun berpaling ke arah Wan Hang Giok Dan menambahkan, duduk dan istirahatlah dulu nonawan Sebentar aku hendak bercakap-cakap dengan muair Matu jatuh berlinang dengan derasnya membasai wajah Wan Hang Giok Dengan masih membungkam dia manggut-manggut lalu duduk kembali ke lantai Sementara itu Hoa In Leong menatap diri Wan Hang Giok dengan sepasang metu yang terbelalak lebar Mukanya kaget, tercenang dan sangsi seakan-akan Wan Hang Giok sudah berubah jadi orang lain yang tidak dikenalinya lagi Ya, pada hakikatnya Wan Hang Giok memang telah berubah Ia telah berubah menjadi manusia lain yang belum dijumpai sebelumnya Kalau duluan Hang Giok memiliki badan yang montok, padat berisi dengan muka yang cantik Bak didadari Dengan gerak-gerik yang lincah, hangat seperti api, yang mana Seakan-akan siapapun yang mendekatinya akan menjadi leleh karena kepanasan Maka keadaannya sekarang justru merupakan kebalikan dari kesemuanya itu Kobaran api kehangatannya yang menyala sekarang telah padam Tubuhnya yang montok, padat berisi kini tinggal kulit pembungkus tulang Ibaratnya sekuntum bunga mawar yang baru mekar, tiba-tiba terendam di dalam gudang salju Seketika itu juga jadi leliu dan kaku Padahal, sebagaimana kita ketahui Hoa In Leong adalah seorang pemuda yang romantis dan gampang tertikat oleh kecantikan perempuan Tentu saja ia menjadi beribah hati, menjadi kasihan setelah menyaksikan keadaan Hong Giok sekarang ini Sekalipun rasa kasihan itu bukan lantaran kecewa tapi betul-betul timbul dari hati kecilnya Ditatapnya gadis itu dengan wajah termangu, tiba-tiba hatinya jadi kecut Pemuda ini betul-betul tak dapat mengendalikan emosinya lagi Nonawan, bagaimanakah perasaanmu sekarang? Tang tanyanya dengan penuh perhatian, apakah lukamu telah sembuh kembali kalau Hong Kong dianggap sebagai beli yang maka begitulah keadaannya Semakin khawatir dan penuh perhatian nada pertanyaan si anak muda itu Semakin pedih perasaan Wan Hong Giok dibuatnya, dia mengira rasa cinta Hoa In Leong terhadapnya sudah hamat mendalam sekali Hingga peristiwa tersebut membuat gadis ini bertambah kecewa, bertobat, menyesal dan tentu saja kesedihan yang tak terkendalikah Terhadap perhatian orang, seringkali perhatian yang bersifat persahabatan disalah taksirkan sebagai perhatian yang bersifat cinta Ini terbukti dari kejadian yang dialami Wan Hong Giok dengan Hoa In Leong Perlu diterangkan disini, meski kurang baik nama Wan Hong Giok dalam dunia persilatan Tapi sewaktu dia bertemu dengan Hoa In Leong di kota Lok Yang tempoh hari, gadis itu masih berstatus sebagai gadis perawan Sejak berpisah di Lok Yang, Wan Hong Giok selalu terkenang akan pemuda itu atau dengan perkataan lain ia telah jatuh cinta Sayang nasibnya kurang bujur, selaput darahnya harus direnggut di tangan iblis dari Mokau yang mengakibatkan kesuciannya ternoda Setelah terjadi peristiwa tersebut, beberapa kali ia sudah berniat untuk menghabisi nyawa sendiri Tapi ketika ia tahu bahwa orang-orang Mokau mempunyai rencana busuk yang mempengaruhi keselamatan umat persilatan pada umumnya Dan keselamatan keluarga Hoa In Leong pada khususnya, gadis ini pun jadi nekat Ia berusaha tetap mempertahankan hidupnya untuk menolong Seng kekasih dari ancaman maut Maka dibuatnya perjanjian di Bukit Yan San Yaa, demikianlah kalau orang salah taksir Siapa tahu Hoa In Leong yang sudah dihalangi niatnya oleh banyak orang Akhirnya terkena juga perangkap orang-orang Mokau yang mengakibatkannya keracunan Sinhui atau racun ular sakti Kesemuanya itu sudah membuat hatinya cukup kecewa, apalagi mendapat perhatian lagi dari Hoa In Leong Akibatnya perasaan simpatik disalah taksirkan sebagai perasaan cinta Sebetulnya dua persoalan tersebut merupakan persoalan yang berbeda Tapi kalau kita suruh Wan Hang Giok yang sudah terlanjur jatuh cinta menyadari akan perbedaan itu Boleh dibilang ibaratnya orang ingin terbang ke langit, bukan sukar saja malah sama sekali tak mungkin Kalau tidak sulit, tak nanti gadis itu sampai mengeluh akan dirinya yang cacat dan bermaksud menghabisi nyawa sendiri Waktu itu ia duduk dengan badan gemetar, air matanya seperti hujan gerimis, mengucur keluar tiada habisnya Bibir gemetar seperti mau bicara, tapi sepotong kata pun tak mampu diutarakan Akhirnya setelah menghela napas sedih, ia menutupi wajah sendiri dengan kedua belah tangan, kemudian menangis terseduh-seduh Hoa In Leong yang romantis memang suka main perempuan, sayang ia tak tahu bagaimanakah perasaan Wan Hang Giok saat ini Ketika dilihatnya gadis itu menangis, pemuda kita lantas mengira kalau si Nona jadi sedih lantaran lukanya yang parah atau mungkin terkenang kembali akan musibah yang menimpa dirinya Timbulah keinginan hatinya untuk menghibur si Rona itu dengan beberapa patah kata JT, jangan kau ganggu diri Nona Wan lagi tiba-tiba Hoa Si menegur dengan kurang sabaran kau sendiri juga perlu istirahat Ayoh baik-baik atur pernapasanmu, jangan sampai racun ular itu kambuh semakin parah Jangan khawatir to aku, aku masih tahu diri sahut Hoa In Leong sambil manggut-manggut Tahu diri apa gerutu Coa Wiwi, kemarin alasannya tidak tenang, sekarang Tuhon Chi Wan sudah tidak apa-apa Kenapa tidak kau gunakan kesempatan ini untuk menjajal simhoat istimewamu untuk mengusir racun jahat dari tubuhmu Mumpung to aku berada di sini, ayoh cepat dicoba Wan Hang Giok yang membungkam tiba-tiba ikut mendongak Dengan wajah yang basah oleh air matuk katanya Pula, Hoa Kongcu, aku yang rendah tak berani merisaukan hatimu dan tak pantas membuat hatimu risau Bila Kongcu tidak tenang hatinya lantaran aku atau Kongcu menunda waktu sedemikian untuk mengusir sisa racun lantaran aku Aku yang rendah betul-betul merasa tak terkirakan besarnya dosaku Tidak, tidak, kau jangan berkata begitu cepat Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali Demi keselamatan dunia persilatan, demi kepentingan keluarga Hoa kami, kau telah menjadi korban di tangan musuh Jangan toh baru menunda waktu sedemikian, sekalipun Hoa In Leong harus mengorbankan jiwa demi dirimu pun aku juga lelah Betul sambung Coa Wiwi, apakah kau masih dapat mempertahankan diri? Enci Wan, kalau tidak ada halangan apa-apa, harap terangkanlah rencana busuk apakah yang telah dipersiapkan orang-orang lo kau dari sengsut pe itu Sebelum kau terangkan kesemuanya itu, mungkin Jiko tak dapat menenangkan hatinya pada hakikatnya Dengan ucapan tersebut gabis itu sudah memberi penjelasan yang cukup alasan simpatik Hoa In Leong Yaa sayang Wan Hang Giok sudah terlalu terpengaruh oleh kobaran cintanya, bukan saja tidak menjadi sadar, ia malah terperosok lebih dalam Hoa Kong Cuk katanya kemudian sesudah merenung sebentar, yang penting racun dalam tubuhmu harus disinkirkan dulu Tapi kalau kau ingin cepat tahu, Yaa, baiklah aku katakan secara ringkasnya saja setelah berhenti sebentar Dia berpaling ke arah Hoa Si dan bertanya kembali, Toa Kong Cuk dalam kah ikatan dendam ayahmu dengan kau cu dari Mokau? Hoa Si mengangguk, Yaa, aku rasa begitu, sebab sewaktu mencari harta karun di bukit Kiu Cisan Mokau kau cu memang dibikin keok oleh ayahku pelan-pelan Wan Hang Giok alihkan pandangan matanya ke wajah Hoa In Leong Bila dipinjau dari pembicaraan mereka, tampaknya mereka juga punya dendam dengan ibumu Aku kurang begitu tahu Hoa In Leong gelengkan kepalanya, cuma gua kong, engkong luar, ku adalah ketua Sinki Pang di masa itu Beliau ikut pula dalam peristiwa penggalian harta karun di bukit Kiu Cisan Jadi bila dikatakan ada dendam, maka besar kemungkinan kalau dendam itu dibuat pada masa tersebut A-A-A-A-I Berbicara soal rencana busuk mereka, padahal kekatnya semua siasat mereka tertuju untuk memusuhi ayah ibumu Rupanya rasa benci Mokau kau cu terhadap ayah ibumu sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum Tapi lantaran mereka sadar bahwa kepandayan yang mereka miliki masih bukan tandingan kedua orang tuamu Maka diambilnya keputusan untuk melaksanakan operasi pembalasan dendamnya secara diam-diam Selain menghimpun kekuatan dan melatih anak buahnya untuk lebih tekun berlatih ilmu Mereka juga memelihara pelbagai jenis binatang beracun untuk mempersenjatai diri Selain itu mereka pun berusaha menangkapi sandra-sandra yang akan mereka bunuh sebanyak-banyaknya Aku rasa kekuatan seperti ini cukup mengerikan hati enciwan Soal semacam itu tak perlu dibicarakan, tolong bicara saja tentang rencana busuk mereka Wan Hang Giok mengangguk lirih Secara garis besarnya, rencana busuk mereka dapat dibagi menjadi rencana secara terang-terangan dan rencana secara tersembunyi Selain itu, dapat dibagi pula menjadi setengah terang dan setengah sembunyi Yang termasuk rencana secara tersembunyi, boleh dibilang sudah dilaksanakan semenjak 10 tahun berselang 10 tahun berselang Hoa In Leong terkesiap Lalu bagaimana dengan rencana mereka yang terang-terangan Rencana mereka yang termasuk terang-terangan berpengaruh besar atas keselamatan seluruh dunia perselatan di daratan Tionggoan Rencana tersebut baru dilaksanakan setelah soal pembalasan dendam terlaksana Mereka hendak menguasai seluruh daratan Tionggoan dan melakukan pembantaian serta pengejaran secara besar-besaran terhadap musuh mereka HMMM Besar amat ambis mereka jengek cao awiwi sambil mendengus dingin Sayang mereka terlampau tak tahu kekuatan sendiri aaaai Tak bisa dikatakan begitu anhang giyok menghela nafas sedih Konon mereka berhasil mengendalikan sekelompok bulim chiampuoy yang berilmu tinggi untuk dijadikan penyerang-penyerang depan mereka Jika benar-benar akan terjadi hari demikian Payah, payah, hancurlah seluruh dunia perselatan kita wa aah Masa sampai terjadi begitu hoa in liong rada berubah wajahnya Tahukah nonawan, manusia-manusia macam apa saja yang berhasil mereka kuasai wanhang giyok menggeleng Soal ini bersifat sangat rahasia Jangan toh aku, hang mereka sendiri pun kurang jelas Aka aah Omongan kosong Gerawan mungkin gumam coa awiwi sambil gelengkan kepalanya berulang kali Rupanya ia tidak percaya Wanhang giyok berpaling ke arah coa awiwi Bibirnya bergetar seperti hendak menerangkan sesuatu Tapi niat tersebut kemudian dibatalkan dengan begitu saja Nonawan, tolong terangkan lebih lanjut Apa yang dimaksudkan dengan rencana setengah terang setengah gelap mereka? Selahhoasi dengan perasaan ingin tahu Wanhang giyok berpaling Rencana yang sedang mereka laksanakan saat ini adalah rencana setengah terang setengah sembunyi Di antaranya yang termasuk setengah terang adalah manusia-manusia macam Hang Seng sekalian yang membentuk grup-grup secara terpisah dengan kelompok yang terdiri dari 3-5 orang anggota Mokau didampingi seorang sampah masyarakat dari bangsa Han Mereka semua menyusup ke daratan Tionggoan dengan maksud pertama Menyelidiki sampai dimanakah kekuatan yang sesungguhnya dari umat persilatan di daratan Tionggoan ini Kedua Mereka pun berusaha mencari kesempatan untuk menawan kalian bersaudara Agar di kemudian hari mereka dapat menggunakan kalian sebagai sandera Apabila terbukti bahwa kepandaian mereka masih tak mampu menandingi orang tua kalian Aku dengan grup-grup semacam itu mencapai jumlah sebariat 3-40 grup Hoasi cuma manggut-manggut saja ketika mendengar keterangan tersebut Dia membungkam dan tidak memberi komentar Tiba-tiba Wan Hang Giok menghela nafas setelah berbicara sampai di situ Sesudah berhenti sebentar, ia baru berkata lebih jauh Kalau dibicarakan sesungguhnya, maka yang paling menakutkan justru adalah rencana setengah gelap mereka Secara diam-diam mereka telah berhasil menangkapi banyak jago persilatan yang tak mau tunduk kepada mereka Dengan jiwa mereka memaksa anak murid atau putra-putri tawanan mereka untuk melakukan pembalasan dendam terhadap anggota keluarga Hoa kalian Dan ketahui dengan pasti ada sebagian kekuatan yang berhasil mereka himpun dengan care seperti ini Sekarang kelompok kekuatan tersebut sudah mulai melaksanakan operasinya A-A-A-I Coba bayangkan sendiri, keadaan kita berada di tempat terang sedang musuh ada di tempat gelap Apakah teror semacam ini tidak kita khawatirkan? Oh, jadi si Nio dan majikanmu juga kena dipaksa oleh pihakmu kau untuk membalas dendam kepada ku pikir Hoa in Leong dengan cepat Jadi kalau begitu, keputusanku untuk membantu mereka berdua merupakan suatu tindakan yang bersifat demi kepentingan umum maupun demi keuntungan pribadi Di hati ia berpikir demikian, di luaran segera jawabnya, ehm, ditinjau dari rencana mau kau kau cu yang begitu sempurna dan tersusun rapi Dapat kita ketahui betapa licik, buas dan busuknya manusia tersebut Aku Hoa yang pasti akan mencari kesempatan untuk berkelahi dengannya Nona Wan apalagi yang sempat kau dengar betapa cemas dan gelisahnya Wan Hang Giok ketika dilihatnya pemuda itu sama taacuh terhadap ancaman yang datang Meski begitu si Nona juga rikuh untuk memperlihatkan kegelisahannya, maka sesudah merenung sebentar sahutnya dengan sedih Kentongan pertama kemarin dulu malam seorang laki-laki berkerudung datang menjumpai Hang Seng Orang itu mengakui dirinya sebagai anak buahian bengkau Setelah ia pergi, Hang Seng lantas menurunkan perintah untuk membekuk diriku dan menyiksanya dengan penyiksaan Paling kecil, bila ku bayangkan kembali semua kejadian tersebut, pastilah sudah bahwa antara dua perkumpulan itu tentu sudah bersekongkol Apakah laki-laki itu tanya Hoa In Leong sambil megerdipkan matanya, dan siapa pula namanya? Apakah Nona pernah menyaksikan pula orang-orang Kiu Im Kau berhubungan dengan mereka? Orang itu berperawakan sedang, langkah tubuhnya tegap dan gagap, tampaknya ia belum terlampau tua Aku tak tahu siapa namanya Mengenai orang-orang Kiu Im Kau, sampai detik terakhir aku tak pernah menjumpainya, tiba-tiba Hoa Si menjura dan memberi hormat Terima kasih banyak Nona atas keteranganmu serunya Kemudian, aku harus buru-buru turun gunung hingga tak bisa menemani engkau lebih lama lagi Jika kau membutuhkan bantuan kami, silahkan dirundingkan dengan adikku, aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga Lalu ia berpaling kepada Hoa In Leong dan berpesan lebih jauh, JT, temanilah Nona Wan bercakap-cakap Cuma ilmu silat yang dimiliki Nona Wan sudah punah, badannya jadi sangat lemah dan tak kuat berbicara terlalu lama Kau sendiri juga tak boleh terlalu keras kepala, bila betul-betul kau miliki simhoat tenaga dalam yang istimewa Cepatlah coba dipraktekan sejak dipengaruhi racun ular sakti, ketajaman metu Hoa In Leong sangat berkurang Dia tak tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Wan Hang Giok telah punah Maka ketika mendengar hawa ilmu silat yang dimiliki Wan Hang Giok sudah musnah Ia jadi kaget dan setengah percaya setengah tidak Cepat ia berpaling dan diamatinya wajah si Nona dengan seksama Lantaran begitu, ia jadi tidak mendengar apa yang selanjutnya diucapkan Hoa Si Coa Wiwi yang secara tiba-tiba melihat Hoa Si berlalu dengan terburu-buru justru dia yang jadi curiga Maka sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, dengan gelisah ia lantas berseru Toh aku, ada urusan apa yang membuat kau terburu-buru? Kenapa kau tergesa-gesa turun gunung Hoa Si memeriksa dulu keadaan cuaca Kemudian sambil alihkan pandangan matanya ia menjawab Gi Heng sudah mengadakan janji dengan Kiu Im Kau Chu di kota Citing Padahal sekarang sudah mendekati tengah hari Bila tidak segera berangkat, aku khawatir kalau sampai mengingkari janji Adik Kui, setelah aku pergi nanti, tolong aturlah perlindungan atas Jite dan Nonawan Begitu mendengar disinggungnya soal Kiu Im Kau Chu Hoa In Leong merasakan sekujur tubuhnya bergetar kerasia berpaling dengan wajah tercengang Apa demikian teriaknya dengan gelisah, toh aku ada janji dengan Kiu Im Kau Chu? Ia menunggu di kota Citing Iye A A Benar Hoa Si mengangguk tanda membenarkan Sebelum fajar tadi, Kiu Im Kau Chu dan seorang manusia berkerudung telah munculkan diri disini Ia berpesan agar aku ajak kau bertemu muka di kota Citing Ka Kalau begitu, aku harus ikut seru Hoa In Leong sambil meronta dan berusaha bangun Tidak, kau tak boleh pergi cepat Coa Wiwi memimpinnya sambil berseru dengan cemas Sebelum racun ular yang bersarang di tubuhmu berhasil dipunahkan Apa gunanya engkau pergi? Kau tak tahu, perempuan itu terlalu sombong, dingin dan kukai teriak Hoa In Leong cemas Padahal toh aku terlalu jujur dan polos Jite, aku toh baru saja menyuruh engkau jangan terlalu mencari menangnya sendiri Apakah sudah lupa? Tukas Hoa Si dengan wajah yang amat serius Tentang soal ini Hoa In Leong tergagap dan berusaha memberi penjelasan Tapi sebelum kata-kata tersebut berkelanjutan Hoa Si telah menukasnya kembali seraya berkata Tak perlu kau katakan lagi Sekalipun kiuim kau cu itu dingin, sombong dan kukai Aku yakin masih sanggup untuk menghadapinya Bila kau masih belum melupakan nasihat keluarga Lebih baik beristirahatlah di sini Dergan hati yang tenang Tunggu sampai aku kembali Nasihat keluarga Dua patah kata itu sangat berbobot Seketika itu juga Hoa In Leong berdiri terbelalak Dan untuk sesaat lamanya tak mampu berkata-kata lagi Dalam pada itu Selesai mengucapkan kata-katanya Hoa Si pun berseru kepada Wan Hang Giok Baik-baiklah jaga dirimu Nona Lalu kepada Chaua Wiwi Dia berkata pula Merepotkan Nona untuk melindungi mereka Kemudian dengan langkah lebar Dia tinggalkan kuil bobrok tersebut Dan turun gunung dengan cepatnya Sepeninggal Hoa Si Hoa In Leong masih tetap duduk Tak berkutik bagaikan sebuah patung arca Untuk memecahkan Kesenian yang mencekam Chaua Wiwi segera memerintahkan Kiji Untuk mengambil rangsung kering Dan dibagikan kepada beberapa orang itu Selesai bersantap Untuk mencari bahan pembicaraan Maka berkatalah Chaua Wiwi Enciwan Kesemuanya ini adalah gara-gara ketidakbecusan Siaw Moai Sehingga mengakibatkan kau kehilangan ilmu silatmu Tentunya kau tak menyalahkan aku Bukan Hoa In Leong yang mendengar ucapan tersebut Jadi tertegun Dia lantas berpaling dan memandang ke arahnya dengan termangu Tapi darah itu pura-pura tidak tahu Dengan matanya yang jeli dia menatap Wajah Wan Hang Giok menyahut Bila Hian Moai berkata demikian Itu sama artinya dengan sengaja menyindir aku Berkat bantuan kalian majikan Pembantu dua orang lah Nyawaku berhasil diselamatkan Untuk itu pun aku belum mengucapkan terima kasihku Budi kebaikan tersebut sudah terukir dalam-dalam bilubuk hatiku Dan sepanjang masa tak akan lupakan kembali Bila diam-diam aku menyalahkan diri Hian Moai Lantaran ilmu silat musnah Bukankah aku ini lebih rendah dari seekor binatang Maksud Chowiwi bukan begitu Tapi ia pura-pura berseri Katanya lagi sambil tertawa Kalau memang begitu Siaw Moai pun berlega hati Enciwan, badanmu sangat lemah Tapi sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya Mendadak Hoa In Leong menuding ke arahnya sambil berseru Ak-a-ah Sekarang aku sudah ingat Bukankah kau adalah Suara A-a-ah itu diucapkan sangat keras Baik Chowiwi maupun Wan Hang Giok sampai tertegun dibuatnya Chowiwi angkat kepalanya Tapi ketika dilihatnya Hoa In Leong sedang menuding ke arahnya Ia lantas berseru dengan suara dalam Kau Kau apa? Aku mengira selamanya kau tak dapat buka suara lagi Hoa In Leong sama sekali tidak menggubris atas sikap marah-marah dari gadis itu Serunya lebih jauh Rupanya kau adalah adik perempuan dari saudara Chong Gi Ha-a-a 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 Mirip betul penyamaranmu sambil berkata Ia lantas menyambar ikat kepala yang dikenakan oleh Chowiwi Begitu ikat kepalanya terlepas Rambut yang hitam dan panjang pun terurai ke bawah Mula-mula Chowiwi rada tertegun Tapi kemudian mukanya berubah jadi merah padam Ia jadi malu bercampur gelisah Tangannya mencakar sana-sini Sedang badannya segera dijatuhkan ke dalam pelukan Hoa In Leong Kau Kau Serunya manja Hoa In Leong terbahak-bahak Sepasang tangannya segera dirempangkan untuk menangkap sepasang lengannya Pemuda ini adalah seorang yang berpikiran modern dan tidak terlampau terikat olah peraturan Penemuan tersebut sangat mengirangkan hatinya Seluruh awan mendung yang menyelimuti benaknya juga tersapu tanpa bekas Ia sudah bersiap-siap untuk menggoda Chowiwi habis-habisan agar suasana jadi riang Siapa tahu selama racun ular sakti masih mengeram dalam tubuhnya Tenaga yang ia miliki jauh di bawah garis normal Ketika Chowiwi menubruk ke dalam tubuhnya Ia tak kuat menahan berat badan gadis itu Diiringi teriakan kesakitan robohnya pemuda itu ke atas tanah Teriakan tersebut sangat mengejutkan Chowiwi Cepat ia meronta dan bangkit berdiri Dalam gugutnya ia tak mengira kalau sewaktu jatuh badannya dalam posisi miring Maka begitu dia meronta dan berusaha bangun Bukan saja gadis itu gagal untuk bangkit berdiri Malahan tubuh Hoa Inliong tertindih di bawah tubuhnya Adik Kui Wan Hang Giok segera berseru dengan cemas Racun ular sakti yang mengeram di tubuh Hoa Kong Chu belum punah Kau tak boleh sebarangan bergerak Hati-hati kalau sampai melukai dirinya masih mendingan Kalau ia tidak berteriak Mendengar teriakan tersebut Chowiwi semakin malu dibuatnya Kalau bisa sekali depak Dia ingin mendepak perempuan itu Hingga terlempar dari hadapannya Kiji cepat bertindak dengan membangunkan Hoa Inliong dari atas tanah Sementara Chowiwi sendiri pun cepat-cepat menekan permukaan tanah dengan tangannya dan melompat bangun Kau, kau, kau telah menganiaya diriku serunya sambil membenahi rambutnya yang pusut Tiba-tiba ia putar badan Lalu menutup mukanya dengan kedua belah tangan dan menangis tersenduh Aku, aku, masa, masa, aku Hoa Inliong gelagapan setengah mati Apalagi yang hendak kau katakan? Kalau bukan kau aniaya diriku Lalu apa namanya dengan gemas Chowiwi mendepak-depakan kakinya ke atas tanah Aku, aku, betul-betul tidak kuat menahan badanmu Hian, hian, moai Tiba-tiba Chowiwi berhenti menangis dan putar badannya menghadap ke arah pemuda itu Baik, sekarang katakanlah kau harus memberi suatu keadilan Belum habis perkataan itu diucapkan Tiba-tiba matanya terbelalak lebar Mulutnya yang longo tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Rupanya setelah mengalami perontaan tadi Hoa Inliong kehabisan tenaga Waktu itu ia berada dalam keadaan yang mengenaskan Sepasang alis matanya bekernyit Bibirnya gemetar Otot-otot hijau pada jidaknya pada menongol keluar Kulit wajahnya mengejang Jelas racun ular sakti yang mengeram dalam tubuhnya telah kambuh Dan sekarang ia sedang merasakan suatu siksaan yang luar biasa Wan Hang Giok mesti tak dapat menyaksikan perubahan wajahnya Tapi menyaksikan sikap Chowiwi yang tertegun lantaran kaget Hatinya kontan saja jadi kecut Terima kasih telah menonton!